Alasan Sarwendah mantap bercerai dari Ruben Onsu, bukan karena orang ketiga. Sarwendah mantap bercerai dari Ruben Onsu. Hal itu diungkapkan mantan personel Ceribel tersebut melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiu, pada selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024. Sarwendah mantap bercerai dari Ruben Onsu karena tak lagi memiliki kecocokan dan kesamaan visi dan misi dalam menjalankan rumah tangga. Dengan begitu, dia sekaligus menepis isu orang ketiga yang diduga menjadi penyebab perceraian keduanya. Tidak, mereka cerai bukan karena orang ketiga. Ya sudah tidak ada kecocokan saja, tutur Chris menambahkan. Belum lama ini, Sarwendah memang sempat diisukan berselingkuh dengan Nigel yang merupakan karyawannya sendiri. Tak hanya itu, putri bungsunya juga dituding sebagai hasil perselingkuhan Sarwendah dan Nigel. Soal isu perselingkuhan itu kan sudah dibantah Sarwendah lewat Youtube. Intinya, rumor itu tak benar. Orang yang dimaksud Nigel pun bekerja sama Sarwendah setelah putrinya lahir. Jadi, sudah terbantahkan ya, kata Chris. Setuju untuk bercerai. Sarwendah setuju untuk bercerai dari Ruben Onsu karena menilai semua materi gugatan cerainya tak perlu dibantah. Karena itu, dia merasa tidak perlu menghadiri persidangan agar proses perceraiannya berjalan dengan cepat.